Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, masih dalam rangka peringatan arwah semua orang beriman tanggal 2 November, perkenankan saya membagikan doa persembahan harian setelah doa pagi. Dalam kelompok meditasi maupun cap yang pernah saya ikuti saat mensharkan doa ini, banyak teman meminta untuk di-upload. Kita semua tentu akan dipanggil oleh Allah Bapak, tapi tidak tahu kapan waktunya. Saat satu sharing saat saya membagikan doa ini pada teman-teman cap kursus evangelisasi pribadi, salah satu teman mendoakan doa ini setiap pagi bersama ibunya yang sudah lanjut usia. Suatu saat ibunya terlihat berdandan rapi dan duduk di kursi depan rumah. Ketika ditanya si ibu hanya menjawab akan pergi. Tak lama ternyata sang ibu sudah pergi kepada Allah Bapak di surga dengan damai. Doa ini saya dapat dari teman beberapa tahun yang lalu saat mensharingkan tentang kematian yang tidak bisa kita prediksi. Namun tentu jangan dengan kecelakaan, tubuh berantakan, sakit penyakit yang membuat pikiran tidak sadar, dan lain-lain. Tapi tentu ingin berpulang dalam keadaan damai. Karena itu, marilah kita mendoakan doa ini setiap hari. Namun semua kembali kepada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga memberkati. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus terkasih syukur atas anugerah kehidupan dan atas rahmat untuk berada di antara mereka yang mengenal bahwa engkau adalah Putra Allah. Syukur atas anugerah penglihatan yang memungkinkan aku untuk melihat hal-hal ajaib yang telah engkau ciktakan. Dan atas jiwaku yang membantu aku untuk melihat melebihi penglihatanku. Syukur atas segalanya, dan tertama atas hatiku yang didalamnya kau taruh penih-penih rahmat yang amat menarik, yang senantiasa menarik aku pada cintamu. Aku tahu bahwa engkau senantiasa merangkul aku dalam lenganmu dan melindungi aku dengan wajah sujimu. Namun Tuhan, setelah bertahun-tahun berlalu, aku takut akan beban penyakit dan penderitaan, serta cemas bagaimana hidupku akan berakhir. Maka dengan rendah hati, aku mohon kepadamu Tuhan, jika tiba saatku untuk meninggalkan dunia ini. Janganlah memanggil aku dengan kematian yang tiba-tiba. Jangan dengan kecelakaan yang menghancurkan tubuh. Jangan dengan penyakit yang membiarkan pikiran tidak sadar, perasaan yang mati. Jangan pada belas kasihan, kekuatan, kejahatan. Jangan dengan hati yang penuh kebencian atau tubuh yang disiksa kesakitan. Jangan ditinggalkan sepi, tanpa cinta atau perhatian. Jangan seorang diri dalam saat kehilangan harapan. Yesus, biarlah kematian datang sebagai sahabat yang baik. Duduk dan berada bersama aku hingga kau panggil namaku. Kemudian, biarkan aku memasuki rumah surgawimu untuk menerima anugerah rahmatmu yang terakhir. Berada di dekatmu selamanya dan memandang wajahmu yang suci ilahi. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!